Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Izzur Vistabdillah Aminuddin dengan NIMKAS 1A1-2298 dari Fakultas Keodokteran Universitas Haluoleo Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu spesies kerang paling langka di dunia Apakah itu? Jadi mari kita saksikan sama-sama Jadi, tidak menanggigas termasuk dalam film Moluska, subfilm Konsivera, Klas B. Falfi, Family Tridagnidae dan Genus Tridagna Tridana gigas adalah salah satu spesies kerang paling terancang punah Panjang sel dapat mencapai hingga 1,5 meter Spesies ini dapat dididifikasi dengan melihat ukuran dan kenapakan bagian atas cangkang yang memanjang dan berwarna sisi ketiga Mantel berwarna coklat dengan lingkaran-ingkaran kecil berwarna hijau atau biru Tridana gigas tidak dapat menutup cangkangnya dengan sepuluh dan selalu ada celah di antara cangkang-cangkangnya sehingga matanya selalu terlihat Selain itu, tridana gigas mempunyai empat atau lima lipatan pada cangkang Punggung lipatan di permukaan cangkang biasanya berbentuk seperti tulang rusuk sehingga sering disebut rib Pada tridana gigas, setiap punggung lipatan membuat sebaris limpen-limpen berbentuk setengah mangkok yang disebut sebagai sisi Kedua, bila cangkang disatukan oleh ligamen atau semacam pencaringan otot fleksibel yang disebut hingga Dan di samping ligamen ini terdapat semacam pusat atau titik awal pertumbuhan cangkang yang disebut sebagai umbo Lalu di samping umbo, terdapat semacam lubang atau tempat keluarga organ peleka atau bisus yang disebut sebagai bukaan bisus Tridana gigas tinggal di pasir karang datar atau rusak karang dan dapat bertemukan di kedalaman 20 meter Tridana gigas tersebar di seluruh Indo-Pasifik Namun saat ini, populasi dari tridana gigas sedang berkurang drastis dan menjadi punah di banyak daerah yang ia pernah menjadi umum Tridana gigas terdapatkan tumbuh hingga ukuran yang besar karena fakta bahwa tridana gigas mengonsumsi banyak luar dan produksi dari perusahaan alka yang hidup di tridana gigas Jaringan mantel makhluk itu buat nilai sebagai habitan bagi simbiosis bersalat tinggal di inovlagata ganggang yang mendapat nutrisi Pada siang hari, karang akan membuka cangkangnya dan meluas jaringan mantel sehingga ganggang menerima siri matahari yang mereka butuhkan untuk berfotosintesis Selain itu, mereka juga akan menggunakan sifon untuk menarik air untuk menyaring dan mengonsumsi melewati pelantuan Pembesaran terdana gigas dilakukan pada peranan terbuka Selapanen mesti dibetengkan antara penangkapan dari alam yang seharusnya dilarang dengan memandang hasil kegiatan stock enchantment Untuk ukuran ekspor yaitu panjang cangangan 15-20 cm Lama kultur sekitar 2 tahun Memandang dilakukan menggunakan tangan di mantola tusus di daerah yang telah diberikan tanda yaitu lokasi stock enchantment Memandang dalam kondisi hidup ataupun untuk mengisi aquarium harganya akan lebih tinggi dibandingkan kimah yang sudah mati Berbagai cara pengelola terdana gigas telah dilakukan baik lokal, nasional, ataupun global Beberapa usaha lokal diantara adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat lokal terlalu pentingnya mengelola terdana gigas agar populasinya di alam dapat diselamatkan Upaya penelenggian habitan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan konservasi baik secara nasional maupun di daerah sebagai salah satu cara untuk menekan pemanfaatan yang dilakukan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi Selain konservasi, dilakukan juga upaya pemulihan stok Upaya pengelolaan kimah juga dilakukan secara global melalui konservasi perdagangan global bagi jenis tumbuhan dan pendatang lieran tercampurna dengan memasukkan terdana gigas dalam daftar hewan yang dilindungi sejak tahun 1983 Di tingkat lokal sudah lama sudah dilakukan upaya pemanfaatan kimah berkelanjutan yang dikenal sebagai kearifan tradisional berbasisasi Tradisisasi ini melekat sebagai upaya lokal bersama untuk menekan pemanfaatan kimah secara pembesar-besaran Tradisisasi memperkenalkan bagaimana pola pengaturan waktu panen dengan metode closed open season Terdana gigas berperan luar biasa di ekosistem laut karena suasana ini mau menyarankan laut hingga puluhan ton liter Hewan ini mempunyai sistem filter yang luar biasa hebat dan menjadi penolong bagi malu hidup lain yang bergantung dengan ekosistem laut Kebaikan dan manfaat keberadaan terdana gigas tidak hanya untuk warga ekosistem laut Terdana gigas yang kaya akan kandungan protein ini pun sudah sejak kurba menjadi sumber makanan yang sehat bagi manusia di muka bumi Bahkan, lagi terdana gigas dipercaya mau menambah kejantan dan kaum pria yang menyantapnya Karena hal inilah, maka tidak heran bila terdana gigas menjadi bahan makanan yang sangat mahal dan sering dijadikan menu khusus di restoran-restoran mewah Lalu, cangkang dari terdana gigas di masa lalu menjadi bahan baku pembuatan terasol atau ubin yang berkualitas tinggi Cangkang terdana gigas juga dibuat menjadi cangkir, asbak, fas bunga, dan barang-barang peresan lainnya Terdana gigas juga menghasilkan mutiara berukuran besar yang harganya mahal sekali Kandungan dan manfaat gizi dari terdana gigas Yang pertama, terdana gigas mengandung protein tinggi yang mencakup berbagai asam amino esensial Protein ini dapat membantu dalam pembentukan dan pemilihan jaringan tubuh Kedua, dalam terdana gigas mencakup bersama lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6 Asam lemak ini penting untuk fungsi kesehatan otak, jantung, dan sistem saraf Ketiga, terdana gigas adalah sumber yang baik dari vitamin 12 yang esensial untuk produksi selda merah, fungsi sara, dan metabolisme energi Keempat, terdana gigas juga mengandung zat besi yang diperlukan untuk transportasi oksigen dalam darah dan kesimbangan energi Keempat, terdana gigas juga mengandung kalsium yang mendukung kesehatan otak dan gigi TerimaTes TerimaTes Terima kasih.